Intro Halo teman-teman berita terbaru dari Pangeran Harry Sangat kasian disebut menganggur dan tak punya teman Pangeran Harry rindu kehidupan terstruktur dalam kerajaan Sudah lebih dari sebulan Pangeran Harry dan Megamaker Membuat langkah berani untuk pindah ke California Amerika Serikat Tepatnya di Los Angeles, keluarga Sussex tinggal dekat dengan kediaman Ibu Megam Namun setelah satu bulan berjalan, banyak kabar mengatakan bahwa Pangeran Harry merindukan kehidupan kerajaan Dikutip dari Fox News, bahkan kini seorang sumber mengungkapkan cucu Ratu Elizabeth II itu Rindu kehidupan yang teratur dan terstruktur Mengingat kini Harry hidup di Amerika tanpa pekerjaan militernya dan tanpa teman di sana Diketahui Duke dan Dosis of Sussex resmi menanggalkan posisi anggota Senel Kerajaan pada akhir Maret Silam Megan dan Harry mengaku ingin hidup mendiri dan mencari penghasilan sendiri Kini pasangan itu bersama Arsi disinyalir tinggal di rumah mewah senilai 18 juta USD Di rumah miliarder Hollywood Tyler Perry Bukannya kabar bahagia, Harry justru dikatakan kesepian hidup di Los Angeles Bahkan kini seorang sumber mengungkapkan alasan Harry rindu kampung halamannya di Inggris Dia memiliki banyak teman di komunitas militer di Inggris dan tentu saja dia merindukan mereka Ini adalah waktu yang sangat aneh bagi kita semua Tetapi saya pikir Harry kehilangan memiliki struktur untuk hidup sekarang Kata sumber itu kepada Vanity Fair Tidak seperti Megan yang kelahiran Los Angeles Harry tidak memiliki teman di negara bagian emas itu Ditambah kini pengheran dari Britania Raya itu disebut tidak memiliki pekerjaan Jadi saat ini dia agak tampak kemudi Kata sumber itu Seraya menambahkan bahwa Duke of Sasek tidak tahu keadaannya akan seperti ini Harry memiliki karir yang cemerlang di dunia militer Namun perjanjiannya dengan sang nenek mengharuskan dia merelakan gelar militer serta pekerjaannya Duke dan Doses juga menyerahkan gelar Hair Raya Higness mereka Dan mengucapkan selamat tinggal pada akun Instagram Sasek Raya mereka pada 31 Maret lalu Meskipun terlihat beberapa jeda dalam jadwal Harry Pasangan ini berhasil berbagi beberapa detail kehidupan baru mereka dengan dunia Meghan kembali ke dunia akting awal tahun ini dengan menjadi narator di dokumenter eleban di Disney Pasangan ini juga mengumumkan badan amal baru mereka pada April lalu dengan nama R.C.W.L Penampilan pabrik pertama Harry sejak di Los Angeles Pada Senin 11 Mei 2020 lalu Pengeran Harry melakukan siaran huso di acara televisi The One Show BBC Sebuah talk show di Inggris Bergabung melalui video call Harry berbicara tentang dukungan kepada para fitran yang terluka Beberapa fitran juga mengikuti diskusi yang disiarkan itu Harry berbicara tentang kondisi para fitran dan keluarganya Untuk menyoroti hari kemenangan atau V.A. Day yang jatuh pada 8 Mei lalu Sebagaimana dikutip dari People Diketahui dari kemenangan Eropa adalah peringatan berakhirnya perang dunia 2 di dunia Eropa 75 tahun silam Dan sejumlah fitran lain yang juga bergabung dalam percakapan Zoom pangeran Harry itu Duke of Sussex memang minta BBC untuk menyoroti kesan seorang fitran terhadap V.A. Day atau hari kemenangan di Eropa Sebelumnya, minggu ini Harry dijadwalkan berada di Belanda untuk menyelenggarakan infektas game Sebuah perlombaan paralimpik khusus para veteran dan militer yang terluka selama menjalani misi Sayangnya acara tahunan ini harus dibatalkan karena pandemi COVID-19 Duke of Sussex mengadakan seara langsung di BBC itu dari rumahnya di Los Angeles, California, Amerika Serikat Dan inilah misteri dibalik kepindahan diam-diam pangeran Harry dan Meghan Markle ke Amerika Serikat Pangeran Harry dan Meghan Markle mengagetkan publik saat mendadak pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat pada Maret lalu Sebelumnya mereka tinggal di Kanada usai meninggalkan Inggris Saat itu tak ada foto atau informasi rinci soal kedatangan pasangan itu di negeri Paman Sam Hal ini berbeda dari kepindahan mereka ke Kanada Kala itu foto-foto pangeran Harry saat tiba di Kanada cepat sekali tersebar Dilansir Kosmopolitan Senin 11 Mei 2020 Kepindahan Harry dan Meghan dari Kanada ke Amerika Serikat ternyata sudah direncanakan dengan baik Mereka awalnya tinggal di komplek terkecil milik aktor Taylor Perry Meghan dan Harry meminjam pesawat pribadi Taylor Perry untuk menyukseskan operasi rahasia ini Keduanya disebut berangkat dari Kanada pagi-pagi buta lalu mendarat di sebuah bandara Pemilik perusahaan The Origin Di sana mereka menyelesaikan urusan administrasi bandara Dengan demikian Meghan dan Harry bisa langsung melenggang tanpa melewati imigrasi Begitu mendarat lagi di Los Angeles Hingga kini Meghan dan Harry tampaknya masih betah di Los Angeles Mereka dikabarkan pindah demi lebih dekat dengan teman-teman dan keluarga Dari Los Angeles Meghan Marker dan pangeran Harry tetap memiliki kesibukan Mereka punya proyek masing-masing di dunia hiburan Dan juga masih mengurus berbagai kegiatan amat Walaupun sekarang Harry dikabarkan sangat hampa di Los Angeles Selanjutnya, rencana ulang tahun pertama anak pangeran Harry Meghan Marker Panggang kue tanpa gula Pangeran Harry dan Meghan Marker akan merayakan ulang tahun putra mereka Arsi Man Bettenger untuk pertama kalinya Harry dan Meghan saat ini tinggal di rumah besar mereka Amerika Serikat Bersama putranya setelah resmi mundur dari tugas kerajaan Pakar kerajaan Katini Sol menuturkan rencana pasangan tersebut dalam merayakan Hari Ulang Tahun Arsi Dikutip dari Daily Mail, Ratu Elizabeth II direncanakan akan mengucapkan Selamat Ulang Tahun pada Arsi secara online Sang Ratu mengucapkan Selamat Ulang Tahun melalui Zoom seperti halnya anak-anak dari Duke dan Doses of Cambridge Ujar Nicole Meghan juga akan membuat kue panggang organik tanpa gula Lalu melakukan video call dengan anak-anak pangeran Liam dan Kate Middleton Untuk merayakan hari ulang tahun Arsi Wanita 38 tahun itu sangat tertarik dalam menyiapkan kue ulang tahun organik untuk si kecil Ia sangat suka menjadi ibu kreatif di dapur Nicole menuturkan bayi Arsi juga dijaga ketat soal urusan makan dan dihindarkan dari makanan yang manis Maka dari itu Meghan membuat kue ulang tahun secara sehat tanpa gula dan sesuai untuk Arsi Harry dan Meghan sedang mencari tempat tinggal tetap agar membiasakan diri dengan kehidupan mereka di Los Angeles Nishol mengklaim bahwa keluarga kecil Harry tengah sibuk semenjak menetap di LA Pasangan tersebut sedang mempertimbangkan rencana memiliki anak lagi sebagai hadiah ulang tahun untuk Arsi Adik laki-laki atau adik perempuan untuk Arsi telah direncanakan Mereka sepertinya senang karena sibuk akan mengejutkan jika kita mendapat pengumuman kehamilan Lanjut Nishol Nishol juga mengungkapkan perasaan keluarga kecil Harry menyambut hari ulang tahun pertama putranya Arsi hingga waktunya Ia menjelaskan pasangan itu tidak memiliki anggota keluarga besar di rumah mereka saat ini Hanya ada pengasuh pembantu rumah tangga dan tergurung karena pemberlakuan lockdown Meski diisukan ada ketegangan di antara keluarga anggota keluarga kerajaan Inggris melakukan video call Hingga para sepupu bisa bertemu satu sama lain Berita terakhir dari Pangeran Harry Sebut media Inggris berlebihan, Pangeran Harry tuai kecaman Pangeran Harry kembali menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam podcast Douglas Sivit Dalam wawancara tersebut suami Meghan Markle itu mengapresiasi aksi Captain Tom Moore Menggalang donasi hingga GBP 23 juta Dana yang dikumpulkan mantan tentara Inggris berusia 99 tahun itu Akan disalurkan kepada layanan kesehatan nasional NHS guna memerangi virus corona di Inggris Namun yang menjadi perhatian publik adalah ketika Harry menilai krisis COVID-19 di Inggris tak seburuk yang ditampilkan media Aku rasa apa yang sedang terjadi terutama di Inggris merupakan bentuk dari semangat seorang manusia Ini membuktikan bahwa suatu lebih baik daripada mempercayai sesuatu yang ditampilkan media Ujarnya dalam podcast itu seperti dikutip dari Dali Mail Adik pangeran William ini kemudian menambahkan bahwa seorang yang menjalani isolasi tentu bisa menjadi khawatir ketika Hanya mendengarkan berita Ketika kau menemukan platform yang tepat maka kau bisa lebih bersemangat Pernyataan pangeran Harry tersebut kemudian menuai kritik dari para tokoh Inggris salah satunya Pierce Morgan Jurnalis dan pakar televisi Inggris itu bahkan menyindir putah bungsu pangeran Charles itu melalui kicauannya di Twitter Pangeran Harry dari rumah mewahnya di Hollywood menuduh media membesar-besarkan krisis COVID-19 di Inggris Ini adalah penghinaan katanya Morgan menyebut apa yang ditampilkan media soal kematian akibat virus corona di Inggris adalah fakta sebenarnya Bahwa skala kematian di Inggris akibat COVID-19 meroket di Eropa dan lebih dari 60 petugas kesehatan meninggal dunia